Tuh kita lihat Pembersihan lantai Masjidil Haram Lagi dilakukan sekarang tuh Kalau pakai robot seperti ini ya Jadi tidak cepat gitu Ini Jemaah Malaysia Lagi persiapan Mau tawak seperti ini baru pada tape Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini dia kali ini Saya mau ngajakin sahabat El-Bahar semua Jalan pantai di pelataran Masjidil Haram Awal bulan suci Ramadan Masya Allah Siapa tau dengan video ringan kita nih Bisa menjadi penawar rindu buat sahabat El-Bahar nih Masya Allah tuh Pasti nih situasi pagi seperti sekarang nih Situasi yang dirindukan oleh sahabat El-Bahar nih Terlebih saat bulan suci Ramadan Seperti sekarang ini Kita lihat dulu di bawah nih Tuh Sepi ya kalau pagi nih Kota Mekah nih memang Saat pagi mah Allah bersepi Tapi nih kalau sudah habis zuhur nanti Ini pasti rame banget Terlebih saat nanti Jelang buka puasa Masya Allah Sebelum kita jauh melanjutkan video kita nih Saya doakan terlebih dahulu buat sahabat El-Bahar Mudah-mudahan Bisa segera sampai datang ke dua tanah suci Menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji Amin Kita lihat tuh Udara dan cuaca yang cukup sangat Pokoknya mantap lah ya Allah Allah Sementara di sisi lain kita lihat Jemaah Yang Memang Luar biasa ya Sekaligus di pagi hari Ya Allah tuh Tidur di trotoar Nikmat banget Semua jemaah yang ada di kota Mekah nih Pagi-pagi Dirinya dengan udara dan cuaca yang cerah seperti ini Allah Akbar Pada nongkrong Santai Trotoar Wah Wah Di sini nih Jemaah tuh Lagi aktivitas Ngasih makan burung Ngasih makan Burung merpati Masya Allah Sampai ke sebelah sana rame banget Waduh 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 Nah disini Kita lihat jemaah lagi pada persiapan Mau Tawaf Sepertinya ya Tuh Jemaah Indonesia tuh rame banget Ya Allah Ini kalau Habis zuhur Habis asyar Jelang buka puasa tuh Disini tuh Beuh Padat banget Pahami Tapi sekarang nih Karena masih pagi Sekali lagi Keadaannya Rada Tidak Terlalu macet Sepi Insya Allah Assalamualaikum Sahabat Al-Bahar Situasi pagi hari Di awal bulan Ramadan tuh Memang luar biasa ya Ini pasti nih Di kos Komplek-komplek Perumahan Di Mekah nih Pasti Sepi Seperti kota mati Kalau pagi hari Sekaligus di bulan suci Karena memang Di Arab nih Mayoritas Orang-orangnya Keluar rumah tuh Habis Zuhur Minimal Atau Habis sholat asyar Baru itu Terlihat ada kehidupan Gitu Apalagi kalau Bagiin takjil Dan yang lain sebagainya Itu Dimulai dari Selat sholat asyar Sampai pagi lagi Nanti ramainya Tapi kalau di Masjid Al-Haram Nggak terlalu sepi-sepi banget Masya Allah Ini disini ada Pembersihan Lantai Masjid Al-Haram Pembersihan Lantai Masjid Al-Haram Lagi Dilakukan sekarang Pakai robot Seperti ini ya Jadi tidak cepat Gitu Tidak tanggung-tanggung Langsung tiga sekaligus Ini Jemah Malaysia Lagi persiapan Mau sawak Sepertinya ini Baru pada data Sampai ke sebelah sana Ini kita posisi Di depan jam-jam tower Sekarang Jam Sembilan kurang seperempat ya Masih lama buka puasa Masih seharian Ini Jemah lagi Mengabadikan momen Berfoto ya Tapi meskipun Sudah Ini masih pagi nih Sahabat-sahabat Cuacanya sudah Mulai rada-rada Anget nih ya Sekarang Mulai rada-rada Anget Makanya nih nanti Tihang-tihang ini nih Benda-benda Seperti ini nih Keluar air semua Dinyalakan airnya Sekarang masih pagi Masih ditutup Coba ini Jemah Lagi pada Tidur tuh di lantai Ya Allah Enak banget ya Santai pagi Di belatar Masjidil Haram Tidur tuh di lantai ini juga rame juga disini Nah ini Disini para petugas Lagi Antri gak tau mau ngapain Mau ngambil gaji kali ya Antri tuh Petugas Insya Allah Sekali lagi Enak banget Santai Sekarang kita coba jalan Ke ujung sebelah sana tuh ya Ke depan Hotel Darul Tauhid Supaya Kita tau bagaimana keadaan Di bagian sebelah sana Pada saat pagi seperti sekarang Sudah mulai rada-rada anget nih Buat cuacanya nih Nah biasanya disini nih Penuh jemaah etikaf Tapi untuk saat ini sepertinya Belum mulai nih Masih sepi normal-normal aja Biasanya tuh Sampai banget Pada tiduran disini Ini hanya ada beberapa orang saja yang duduk santai di lokasi yang ini Ini selimutnya masih ada nih Dijemur kayaknya nih Untung gak dibuang sama bala dia Sekarang sudah berpindah posisi Berada tepat di depan WC no.6 nih Belakang no.7 Ini situasi dan kondisinya Saat pagi Allah akbar bagaimana tidak Saya katakan pagi-pagi seperti ini Ini pagi-pagi yang Bikin sahabat El-Bahar penasaran nih Allah akbar Ini maaf Kalau tidak macet tuh Dibiarkan saja memang ya Ini lagi pada Santai di pelataran seperti ini Kalau tidak dalam keadaan Macet Itu kalau sudah macet nih Gak boleh nih Ini jemaah backpacker Jemaah itikaf nih Sedang Berjemur nih Coba kita lihat tuh Ya Sedang berjemur Di emperan-emperan Bangunan toilet nih Juga biasanya rame banget Jemaah yang lagi Ini tikat Sekarang tuh belum dimulai kayaknya Masya Allah Kita coba kesini nih Ini banyak Jemaah yang Lagi pada ngasih makan burung Sebelah sini nih Bismillah Momen yang paling spesial Saat pagi Di Kota Mokah tuh Seperti ini nih Sahabat El-Bahar Biasanya dilakukan oleh jemaah Aktivitas Ngasih makan burung Masya Allah Bani banget Burung ini Semuanya rata ya Sama Masya Allah Burungnya gak puasa Lagi sarapan Tuh Burungnya Ada satu doang yang beda Yang putih Yang ini Yang lainnya tuh Sama semua Ini jinak banget nih Sama jemaah Gak ada takut-takutnya ya Coba kita ganggu dulu Kabur semua Kabur semua Kasian lagi sarapan kita ganggu Tapi datang lagi Balik lagi Cepet banget Langsung balik lagi Ini kalau bulan puasa nih Begini nih Akses menuju ke Masjid Al-Haram nih Pager-pager Seperti ini nih Nanti sore mah ini Dijaga ketat nih Kalau udah pool Di pelataran Dalam masjid ini Gak boleh Jemaah Masuk lewat sini Dialihkan ke Sebelah Sana Ini situasi Di belakang Hotel Darul Tauh di Internasi Intercontinental ya Dengar sopir taksi disini Jedah-jedah-jedah-jedah Katanya Masya Allah Jawa Raka Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah You can speak English Little-little I need a hotspot One minute Wi-Fi connect something Hotspot? Yeah Just one minute I need something Maybe you have I don't have So this not SIM This is empty Sorry SIM Maffi SIM? SIM Maffi Maffi SIM Ada Ini ada Jemaah Pakistan Minta di hotspot Ini kita Gak pake internet Hp yang ini Ya hotspot kita Wifi kita Gak dibawa Di rumah Gak pake SIM Maka 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 I don't know Maybe you going to Hotel This have Wi-Fi Itu ada Jemaah Minta hotspot Karena dia Terpisah dari rombongan Jemaah Pakistan Ya Kasian juga sih Tapi Kita gak Bisa gak sih Gak Bisa gak sih Wi-Fi kita di rumah Sorry Mohon maaf Jadi gak kita bawa Wi-Fi nya Masya Allah Tuh semakin ramai Semakin berdatangan Jemaah yang Mengasih makan burungnya Di lokasi ini Ya Allah Sekali lagi Sahabat El-Fahar Seperti ini Situasi pagi Di kota Simkahadul Mukarramah Ya Pada saat Awal bulan Suci Ramadhan Allah Semoga doa kita Hajat kita Segera Allah kabul Supaya sahabat El-Fahar Secepatnya sampai Datang ke dua tanah suci Menjalankan ibadah Umrah dan ibadah Amin Allah Ya Rabbah Alhamdulillah Sahabat El-Fahar Mungkin itu aja dulu ya Yang bisa saya sampaikan Dan yang bisa tunjukkan Di video ringan di tadi Selebihnya mohon maaf Saya bicarakan banyak Terima kasih Selamat menjalankan Ibadah Kuasa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Bye-bye 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 Bye-bye